Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini mempresentasikan materi yang ada dalam mata ujian CPMA, Certified Professional Management Accountant. Materi mata ujiannya adalah Financial Fundamental. Nah, yang akan saya bahas topiknya adalah Analisis Nilai Pasar atau Market Value Analysis. Seperti biasa, saya akan mulai dengan menjelaskan tentang konsep-konsep dasarnya dan kemudian diikuti dengan pembahasan soal. Oke, kita mulai ya. Rasio yang pertama adalah rasio harga saham terhadap laba persaham atau Price Earning Ratio atau PER. Oke, nah rasio harga saham terhadap laba persaham itu adalah rasio yang memperlihatkan berapa kali investor ingin membayarkan laba persaham. Katakanlah misalnya laba persahamnya seribu, itu ya, EPS-nya atau Earning Per Share-nya seribu. Nah, dengan PER ini, berapa kali investor mau bayar EPS-nya ini nih? Kalau harga sahamnya 10 ribu, berarti investor ingin membayar 10 kali. Nah, formulanya adalah Price Earning Ratio adalah harga saham atau harga pasar saham dibagi dengan laba persaham atau Earning Per Share. Nah, Earning Per Share ini formulanya, lihat kembali di Profitabilitas, Net Income dikurangi Dividend. Saham Preference atau Preference Stock dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang, saham biasa ya. Saham biasa yang beredar. Nah, dapat EPS. Semakin tinggi Price Earning Ratio, umumnya semakin baik. Berarti, saham-saham yang Price Earning Ratio-nya tinggi, bisa kita katakan bahwa investor memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik karena investor mau membeli berkali-kali lipat dari Earning Per Share perusahaan. Nah, rasio yang kedua adalah rasio harga saham terhadap nilai buku per saham atau Market Book Value Ratio. Jadi, harga saham dibandingkan dengan nilai buku per saham. Nah, rasio ini memperlihatkan berapa kali investor ingin membeli nilai buku ekuitas. Jadi, Market Book Value Ratio formulanya adalah harga saham, tapi ini adalah nilai ekuitas per saham. Jadi, mudahnya ini total ekuitas dibagi dengan jumlah saham. Kita dapat nilai buku per saham atau nilai ekuitas per saham. Nah, nilai buku per sahamnya itu adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Seperti juga Price Earning Ratio, semakin tinggi Market Book Value Ratio, umumnya semakin baik. Berikutnya, kita akan masuk ke soal dan pembahasan. Lanjut ke soal nomor 2. Penjualan PTXEZ adalah 7.470.000.000 rupiah Margin laba setelah pajak adalah 4,1% Ada 7.500 lembar saham PT.EKZ yang beredar Jika harga saham PT.EKZ sebesar 270.000 rupiah Berapakah price earning ratio-nya Atau berapakah rasio harga saham terhadap laba perusahaan Apakah A. 6,61x B. 8,98x C. 11,42x Atau D. 13,15x Jadi yang ditanyakan adalah price earning ratio-nya Jawaban soal nomor 2 itu adalah A Laba tahun berjalan itu adalah penjualan dikali dengan margin laba setelah pajak Karena ingat price earning ratio itu formulanya adalah harga saham Harga saham dibagi dengan EPS Nah harga saham sudah ada dari soal nih Kita ingin cari EPS Nah ini adalah langkah-langkah pengerjaan EPS Nah ini laba tahun berjalan penjualan kali margin laba Ini adalah formula dari net profit margin Ya ingat kembali profitabilitas adalah Earning after tax atau net income atau laba setelah pajak Dibagi dengan penjualan Ya penjualan Maka earning after tax atau laba tahun berjalan adalah net profit margin Margin laba setelah pajak dikali penjualan ya Nah seperti ini Jadi ini Persamaan ini Adalah diturunkan dari net profit margin Sama dengan earning after tax dibagi dengan penjualan Nah dari soal kita dapatkan penjualannya 7.470.000.000 Nah laba persaham atau earning per share Itu adalah laba tahun berjalan Nah dari sini diambil Dibagi dengan jumlah saham Jumlah saham ini sudah ada datanya dari soal Nah laba tahun berjalan yang setelah dihitung tadi 306.270.000 rupiah Dibagi dengan jumlah saham yang beredar adalah 7.500 saham Maka laba persahamnya adalah 40.836.000 persaham Nah harga saham sudah ada IPS sudah ada Maka kita bisa hitung pairnya Maka price earning ratio adalah harga saham dari soal Dibagi laba persaham perhitungan sebelumnya Maka price earning ratio nya adalah Harga saham 270.000 rupiah Dibagi laba persahamnya 40.836 kita dapatkan Price earning ratio adalah 6.61 Jadi investor mau membayar 6.61 kali dari earning per share perusahaan Lanjut ke soal nomor tiga PT ABC memiliki saham beredar sebanyak 160.000 lembar Penjualan adalah 1.940.000 rupiah Nilai buku persaham atau book value per share 9.120 rupiah Laba setelah pajak sebesar 126.400.000 rupiah Jika price earning ratio sebesar 18,7 Berapakah rasio nilai pasar terhadap nilai buku? Jadi berapakah market book value rasionya? Apakah A 1,84 kali? B 1,62 kali? C 2,23 kali? Atau D 2,45 kali? Jawaban soal nomor tiga adalah B Berikut ini adalah langkah-langkah pengerjaannya Kita pertama kali menghitung laba persaham atau earning per share adalah laba tahun berjalan dibagi dengan jumlah saham Jadi EPS adalah laba tahun berjalan, laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham Laba tahun berjalannya adalah 126.400.000 rupiah Dibagi dengan jumlah saham yang beredarnya 160.000 lembar saham Maka laba persahamnya adalah 790 rupiah persaham Kemudian harga saham perusahaan itu adalah price earning ratio kali laba persaham Ini diambil dari formula ketika kita menghitung price earning ratio Formulanya adalah harga saham price dibagi dengan earning per share Nah ketika kita ingin mencari harga sahamnya atau price-nya Maka price adalah price earning ratio kali EPS Nah ini per kali laba persaham Dari soal price earning ratio-nya 18,7 Laba persaham dari sini Dapat 790 rupiah Maka harga sahamnya harusnya adalah 14.773.000 persaham Market book value ratio adalah harga saham dibagi nilai buku persaham Atau book value per share Harga saham kita peroleh dari langkah sebelumnya Nilai buku persaham ini dapat dari soal Nah dari langkah sebelumnya Harga persahamnya 14.773 persaham Adapun book value dari soal adalah 9.120 Maka market book value adalah 1,62 kali Dengan demikian berakhir sudah Presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan materi ujian CPMA Fundamental keuangan Adapun topiknya adalah analisis rasio pasar Analisis rasio analisis nilai pasar Atau market value ratio Video lebih lengkap silahkan kunjungi training.perpisalimba.com Cari training CPMA review Ujiannya materinya adalah fundamental keuangan Terima kasih tersekerja perhatiannya Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua